Intro Disutradarai oleh Bu Fang Nguyen, film horor Vietnam kali ini berkisah tentang 3 cerita hantu yang berbeda dengan tokoh yang saling berkaitan satu sama lain. Semua kisah menyeramkan itu merupakan mitos dan cerita rakyat yang dipercaya pernah terjadi di sana. Meski memiliki 3 kisah yang berbeda, setiap tokoh saling berkaitan hingga tertuju pada satu kesimpulan. Kengerian dari berbagai cerita rakyat itu terus terdengar meski sudah belasan tahun berlalu. Dan berikut ceritanya. Malam itu di sebuah rumah sakit angker Vietnam waktu menunjukkan pukul 12 malam, dimana suasana malam terasa sangat mencekam. Penjaga rumah sakit mengabarkan jika baru saja ada pasien yang meninggal dunia. Ti, seorang perawat yang baru lulus dari sekolah kedokteran itu masih bingung harus melakukan apa ketika ada pasien yang meninggal. Ia bahkan ketakutan sendiri melihat ranjang mayat yang muncul dari belakang. Tak bersalang lama, Paman Hai, petugas senior di kamar mayat mendekati gadis itu sembari mengajaknya berbicara untuk mencairkan suasana mencekam. Melihat Ti masih panik dan bingung, Paman Hai langsung tahu jika gadis itu adalah perawat baru di sana. Ti mengaku serai berkata jika malam itu adalah malam pertamanya bekerja. Paman Hai duduk sembari berkata jika Ti sangat beruntung karena mendapatkan pasien meninggal di malam pertamanya itu. Ia menjelaskan mitos di rumah sakit bahwa pasien pertama adalah penentu dari pasien-pasien berikutnya. Karena Ti berjumpa dengan pasien meninggal di hari pertamanya bekerja, maka seterusnya ia akan lebih sering berurusan dengan mayat. Ti sampai ketakutan sendiri mendengar mitos di rumah sakit itu. Ia justru tertawa melihat tulisan di papan nama Paman Hai yang berarti komedi. Paman Hai justru terperanjat saat mengetahui nama gadis perawat di depannya adalah Ti. Jika kedua nama mereka digabung, maka akan menjadi Ti Hai yang berarti mayat. Tampaknya mereka berdua memang berjodoh dengan dunia permayatan. Paman Hai pura-pura melawak dan berkata jika mereka berdua akan menampilkan pertunjukan komedi mendorong mayat. Ti sudah sangat ketakutan mengingat kondisi rumah sakit yang sangat sepi dan senyap. Tak berselang lama, dokter yang memeriksa pasien itu keluar dari ruang otopsi dan memberikan laporan kematian pada Paman Hai. Dokter otopsi meminta Paman Hai dan perawati untuk segera membawa mayat itu ke dalam ruang pendingin yang berada di sisi utara gedung. Mereka berdua pun melengang pergi menyusuri lorong gelap dengan mendorong ranjang yang terasa dingin dan berat. Paman Hai mulai mengomel karena sepatu Ti berhak tinggi dan terdengar berisik saat berjalan. Ia memintati untuk berjalan perlahan agar suara sepatunya itu tidak membangunkan para mayat. Dari mitos yang dipercaya, mayat yang mendengar suara hak sepatu tinggi bisa bangkit lagi untuk menanyakan nama wanita yang mengganggu istirahat mereka. Ti sampai menjadi ketakutan mendengar mitos yang sangat mengerikan itu. Paman Hai kembali memberingatkan Ti untuk berjalan perlahan agar suara hak tinggi sepatunya tidak mengejutkan mayat di depannya. Mereka pun melanjutkan perjalanan menuju ke bagian utara gedung yang merupakan bangunan lama, jarang digunakan. Saat gerbang berkarat itu dibuka, seketika itu juga suasana mencekam bertambah semakin menegangkan. Dan film pun dimulai. Ti mengeluhkan jalan menuju ruang pendingin mayat yang gelap dan redup. Paman Hai menjelaskan jika kamar mayat sengaja diletakkan jauh dari rumah sakit agar tidak mengganggu operasional perawatan medis di sana. Karena Ti adalah perawat yang sangat penakut, Paman Hai memberikan tips dan trik agar tidak takut lagi pada hantu. Ia mengajak Ti untuk membuka kain penutup wajah si mayat karena raut muka orang mati lebih menakutkan daripada hantu sekalipun. Ti menolak saran dari Paman Hai hingga pria itu iseng membuka kain penutup mayat. Ti langsung menyikap tangan Paman Hai hingga tak sengaja menginjak kaki pria itu dengan sepatu hak tinggi barunya. Lelah dengan sikap Ti yang penakut, Paman Hai berkata jika ia hendak pergi kencing sebentar. Seketika itu, Ti kembali memeluk pria itu sembari memohon agar tidak meninggalkannya sendirian. Paman Hai terpaksa kencing di bawah pohon namun Ti masih terus memperhatikan ke arahnya. Ia pun melenggang ke pohon yang lebih jauh dan memaksa perawat muda itu untuk balik badan agar ia bisa kencing dengan tenang. Setelah Ti membalikkan badan, Paman Hai berusaha menenangkan gadis itu seraya berkata jika hantu itu tidak benar-benar ada. Ia bahkan mengatakan jika hantu benaran ada, maka arwah manusia tidak mau berenkarnasi karena lebih enak jadi hantu. Setelah mengucap hal itu, tiba-tiba, Ti yang menunggu terlalu lama menoleh ke arah Paman Hai yang ternyata sudah pergi entah kemana. Seketika itu, Paman Hai meminta Ti untuk bergegas pergi sebelum penampakan hantu muncul di depan mereka berdua. Bersama Hai, Ti langsung menarik ranjang mayat itu, tapi naas selangkah pun tak mau melaju. Paman Hai refleks menengok ke bawah ranjang dorong pasien yang ternyata Ti justru kebingungan melihat celana Paman Hai yang basah padahal pria itu baru selesai kencing di bawah pohon. Apalagi kaki Paman Hai kemetaran sangat hebat. Saat mereka hendak melangkah pergi, tiba-tiba Paman Hai Danti menjerit ketakutan karena tangan mereka dipegang seseorang. Ternyata Hantu wanita penunggu rumah sakit benar-benar menampakkan diri di depan dua perawat yang sedari tadi membicarakannya. Film berganti ke kisah selanjutnya. Malam itu, mayat seorang wanita berbaring di atas peti mati sebelum dilakukan upacara pemakaman. Dua adik wanita itu menangis di samping jasad sang kakak yang meninggal di usia muda. Mereka tak tahu harus hidup seperti apa tanpa ada kakak dan orang tua. Seketika itu, lampu teater menyala terang hingga akting mereka bertiga pun usai. Ternyata, Nampuong, dosen seni peran teater memperkenalkan dosen tamu yang merupakan mantan artis di kelompok teater Culong Giang. Kini, wanita bernama Maylan itu hendak menyelesaikan program tesisnya untuk menjadi sutradara di kampus mereka. Maylan akan tinggal di kampus sementara sampai ia berhasil menyelesaikan tesis penyutradaraan teaternya. Wanita itu memperkenalkan diri di hadapan para mahasiswa dan meminta maaf karena datang terlambat. Dosen Nampuong memberingatkan Maylan untuk tidak mudah percaya dengan cerita mahasiswa di sana karena mereka memang terkenal sangat jahil. Setelah dosen itu pergi, Bilong dan Hai Au langsung berkenalan dengan Maylan. Mereka semua menyambut Maylan dengan penuh kehangatan serta ramah tamah. Maylan bercerita jika dulunya ia memainkan peran utama di teater yang mengharuskan untuk bisa bernyanyi dengan lantan. Setelah mengalami sakit parah, suaranya tak bisa kembali seperti dulu hingga Maylan terpaksa banting setir jadi sutradara. Bilong bertanya di mana Maylan tinggal selama mengajar di kampusnya. Pihak kampus memberikan mes gratis pada guru bantu itu namun tempatnya ada di atap gedung menyatu dengan ruang penyimpanan alat peraga. Sejenak, semua mahasiswa langsung terdiam. Hai Au dan Bilong berkata jika Maylan sangat pemberani karena mau tinggal di gudang itu sendirian. Mereka akhirnya bercerita jika gedung kapusnya itu sangat berhantu. Gudang alat peraga yang berada di atap gedung adalah tempat yang paling angker di sana. Mereka tak berani kesana sendirian meski di siang bolong. Semua kisah seram itu bermula saat seorang gadis anggota teater pergi ke atap gedung dan tak pernah kembali. Tak ada siapapun yang mengetahui kemana gadis itu pergi. Banyak yang mengira gadis itu pergi bersama kekasihnya atau kembali pulang ke kampung halaman. Hingga beberapa bulan kemudian, pihak kampus melakukan kegiatan kebersihan di atap gedung yang sudah kotor. Mereka menyingkirkan daun kering yang berjatuhan di atap agar tidak memicu kebocoran. Seorang petugas yang berada di tandon penampungan hujan tak sengaja menjatuhkan alat kebersihannya. Ia pun memasukkan tangan ke dalam air untuk mengambil alat kebersihan itu. Karena air sangat kotor, ia kesulitan untuk menemukan capitnya lagi. Hingga tiba-tiba ada untian rambut yang mendekati tangannya. Di dalam untian rambut itu ada capit yang digunakan untuk bebersih daun kering. Petugas itu dengan mantap menarik halayan rambut yang membalut tangannya hingga tiba-tiba... ...teriakan petugas kebersihan itu sampai terdengar di penjuru kampus. Anehnya, tubuh gadis yang ditemukan mati tidak pernah bebusuk meski sudah lama terendam air. Haraut wajah mayat gadis itu tersenyum dengan ekspresi yang misterius. Bahkan kedua matanya terbelalak lebar. Sejak saat itu, mahasiswa yang berkegiatan di kampus sampai malam... ...mulai diteror penampakan seram yang selalu muncul secara tiba-tiba di atap gedung. Penampakan itu, tak lain adalah bayangan putih yang sibuk membelai rambut panjangnya. Meski cerita itu sudah sangat terkenal di kalangan warga kampus... ...namun belum ada di antara mereka yang melihat sendiri penampakannya. Hai Au memeringatkan Mailan untuk membaca dua sebelum menempati gedung alat peraga itu... ...agar tidak diganggu setan. Mailan yang tidak percaya hantu justru berkata jika ia senang mendapat teman gratis di kamarnya nanti malam. Ia pun melengkang pergi untuk merapikan barang bawaan sebelum mengajar teater esok hari. Bilong dan anggota teater cukup takjut melihat keberanian Mailan hingga merinding membayangkan kejadian nanti malam. Meski sebenarnya takut, Mailan malam itu naik ke atap gedung untuk menuju ke gudang alat peraga. Ia berusaha meyakinkan diri jika tak ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Sebelum masuk kamar, Mailan memeriksa kamar mandi yang berada di dekat tangga dan terpisah jauh dari gudang. Kamar mandi itu masih gelap dan sangat kotor. Mailan tak bisa membersihkan diri di kamar mandi yang gelap itu dan memilih untuk segera tidur. Ia masuk ke gudang alat peraga yang berisi patung serta topeng mengerikan. Tanpa rasa takut, ia langsung melepas sepatu dan merebakkan diri di atas ranjang. Melihat jendela masih terbuka, Mailan pun menutup jendela kayu yang telah usang. Kesokan harinya, Mailan sibuk membersihkan gudang alat peraga yang sangat kotor dan berantakan. Ia juga membersihkan kamar mandi serta memasang lampu di sana agar bisa digunakan saat malam tiba. Selesai bersih-bersih, Mailan mandi di malam hari tepatnya sebelum tidur di kamar yang sudah bersih. Tak sengaja, ia menjatuhkan batang sabun yang mencuat keluar. Saat mengambil sabun itu, terlihat ada kaki hantu dengan luka bernanah yang berbau menyengat. Karena posisi Mailan berada di balik pintu, ia tak bisa melihat penampakan kaki hantu itu dan mengambil sabunnya dengan tenang. Selesai mandi, gadis itu membuat mie instan dengan air panas dan makan di depan jendela. Angin yang berhempus kencang meniup lampu teras yang menggantung di depan jendela. Mailan sempat terngiang dengan cerita para mahasiswa tentang angkernya ruangan itu. Ia berusaha menepis rasa takut dalam hati dan melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Hari berikutnya, Mailan sudah bekerja sebagai sutradara. Setelah latihan, ia memberi waktu 30 menit untuk istirahat sebelum masuk ke adekan berikutnya. Pilong mulai mendekati Mailan dan bertanya kabar semalam. Ia seperti berharap mendapat cerita seram dari sutradara barunya itu. Hai Au bahkan bertanya apakah Mailan mendengar suara menyeramkan tadi malam. Mailan berkata jika ia tidur sangat nyenyak hingga tak merasa ada suatu apapun. Ia meminta Pilong dan Hai Au untuk fokus latihan teater dan tidak terpaku pada kisah horor tipu-tipu. Mailan sangat kesal dengan dua mahasiswanya itu sampai mengebera kertas di depan mereka. Pilong dan Hai Au sampai terdiam setelah dibentak oleh Mailan. Mereka meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulang kesalahan lagi. Sebelum memulai latihan, Pilong dan Hai Au meminta izin ke kantin sebentar. Hai Au sempat meminta tolong pada Mailan untuk membawa mangkuk dupa dan kain pemakaman putih ke gudang alat peraga. Ia mengaku tak berani membawa benda itu ke tempat anggar karena sangat terikat dengan kematian. Bahkan anggota teater yang lain pun tak berani mengembalikan dupa ke gudang alat peraga. Mailan pun bersedia membantu dan berjanji untuk membawa dupa itu ke kamarnya. Di petang selepas latihan, Mailan benar-benar membawa mangkuk dupa dan kain pemakaman ke gudang alat peraga. Ia meletakkan benda itu di atas rak bersamaan dengan alat peraga lainnya. Setelah letih bekerja, Mailan membawa baju ganti untuk mandi sembari melepas penat. Saat mencuci muka, sabun yang seharusnya putih berubah menjadi darah merah pekat. Mailan sampai berteriak ketakutan dan menuang sabun wajahnya lagi yang memang berisi darah. Ia mengambil sabun batang untuk membersihkan noda darah itu namun terukir kuresan yang bermakna. Sampai jumpa nanti malam. Mailan sangat marah dan berpikir jika semua itu pekerjaan dari mahasiswanya yang hendak menakut-nakutinya. Ia berteriak di tengah hujan menantang mereka untuk keluar saat itu juga tanpa menunggu tengah malam tiba. Mailan melempari gudang dengan batu sembari berteriak kencang menantang para hantu untuk menampakkan diri di depannya. Setelah melampiaskan amarah, Mailan menyelesaikan mandinya dan kembali masuk ke dalam kamar. Anehnya, mangkuk dupa dan kain pemakaman yang ada di atas rak menghilang entah kemana. Tak berselang lama, listrik gedung kampus mati semua hingga kamar itu menjadi gelap gulita. Mailan menyalakan kore api untuk mencari lentera yang masih terisi minyak tanah. Ia bertahan dengan lentera itu dan melangkah muntur menuju ke ranjang agar bisa segera istirahat. Tanpa disadari, jendela depan ranjang terbuka lebar karena tertiup angin. Saat Mailan hendak menutup jendela itu, terlihat sosok wanita bergaun putih yang berjalan mendekatinya di bawah kuyuran air hujan. Mailan tak mau peduli dan duduk manis di atas ranjang sembari menunggu lampu menyala. Ia kembali terngiang dengan cerita mayat perempuan yang ditemukan di penampungan air hujan. Rasa takut, bercampur dengan kantuk yang sangat kuat. Mailan pun berdoa terus-menerus hingga akhirnya ketiduran di dalam kegelapan. Tak berselang lama, angin mengempas daun jendela dan menimbulkan suara hentakan sangat kencang. Mailan pun terbangun dari tidurnya yang baru sebentar. Ia berusaha melawan angin kencang itu sembari menutup jendela namun tiba-tiba... Sosok hantu mengerikan benar-benar menampakkan diri di atap gedung dengan kulit pucatnya. Jendela yang telah usang membuatnya sulit tertutup dengan rapat. Mailan yang ketakutan duduk di atas ranjang hingga tiba-tiba... Ia hampir menangis melihat penampakan hantu yang mengintip dari sela jendela itu. Tak berselang lama... Mailan terbangun dari mimpi menyeramkan itu di mana listrik gedung sudah kembali menyala. Waktu menunjukkan pukul setengah empat pagi tapi anehnya terdengar suara ketukan di pintu kamar Mailan. Ia bertanya ada siapa di sana untuk memastikan jika ketukan itu bukan hantu. Karena tak ada jawaban, Mailan mengintip dari balik pintu dan melihat mangkuk dupa itu melayang kian kemari hingga terbentur daun pintu. Mailan yang ketakutan langsung lari ke bocokan sembari terus membaca doa keselamatan. Ketukan pintu berganti menjadi rintian wanita yang meminta dibukakan pintu. Gadis itu berkata jika ia adalah anggota kelas teater yang kedinginan karena kehujanan di jalan. Ia memujuk Mailan untuk membiarkannya masuk. Mailan meminta bukti jika suara itu benar-benar manusia. Gadis yang kedinginan itu berkata jika Mailan baru saja dikerjai oleh Pilong dan Hai Au yang memang suka usil. Mailan langsung tegar seolah ketakutannya hilang dalam sekejap mata. Ia bangkit dari keterpurukan dan membuka pintu kamar lebar-lebar ternyata. Gadis itu menjabat tangan Mailan dan memohon untuk ikut masuk ke dalam karena angin di luar sangat dingin. Mereka bercengkrama bersama di mana gadis teater itu bernama Tianan. Mailan memberikan pakaian ganti namun Tam tak mau memakainya. Gadis itu mengeluh uang sakunya habis hingga tak bisa pulang ke kampung halaman. Ia memohon pada Mailan untuk menumpang hidup di gudang alat peraga bersama. Mailan sama sekali tidak keberatan karena akhirnya ia punya teman baru di sana. Saat mereka anda tidur, ranjang di sana tak cukup luas untuk menampung dua manusia. Tam mengambil kain merah tebal agar bisa berbaring di lantai tanpa merasa kedinginan. Sebelum tidur, mereka masih bercengkrama panjang lebar hingga terbesit dalam benak Mailan tentang kisah hantu di sana. Tam berkata jika ia bisa melihat hantu dan berbicara dengan mereka. Ia mengaku pernah berbicara dengan hantu wanita yang tinggal di atap gedung. Arwah gadis itu sangat menyedihkan karena tak sempat memberitahu orang tuanya yang hidup tentang kematiannya. Arwah mereka masih berkeliaran di bumi agar bisa dikenang sebagaimana mestinya. Hantu bisa mendengar dan melihat semua yang dilakukan manusia. Hanya orang indikus saja yang bisa melihat mereka dan berbicara dengan makhluk astral. Saat pembicaraan itu semakin menakutkan, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar kamar di mana Pilong dan Hai Au hendak bertemu dengan Mailan. Mereka minta maaf karena sudah jahil untuk menakut-nakuti Mailan. Mereka mengaku sudah membuat trik murahan seperti menerbangkan mangkuk dupa di depan pintu. Mailan sangat kesal hampir menangis ketakutan. Hai Au meminta Mailan untuk mengembalikan mangkuk dupa miliknya karena benda keramat itu bukan properti teater. Mailan menegaskan jika ia tidak mengambil mangkuk dupa itu. Ia bahkan tak mau jika harus menyentuh benda keramat itu lagi. Pilong dan Hai Au kebingungan karena mereka meninggalkan mangkuk dupa itu di depan pintu. Sedari tadi tak ada siapapun yang melintas di depan pintu kamar Mailan jadi mereka berpikir jika Mailan membawa masuk mangkuk dupa itu lagi. Mailan sampai bersumpah jika ia tidak mengambil mangkuk dupa itu. Ia bahkan berusaha membuktikan dan meminta Tien Tam untuk membantu menjelaskan. Ia meminta Pilong dan Hai Au untuk masuk ke dalam kamar sembari berbicara dengan Tien Tam. Nah, asnya mereka berdua tak bisa melihat orang lain selain Mailan. Bahkan saat mendengar nama Tien Tam, tubuh Pilong dan Hai Au langsung gemetar ketakutan. Mereka berbisik perlahan pada Mailan jika di ruangan itu hanya ada mereka bertiga. Mailan sampai tak percaya karena ia bisa melihat dengan jelas sosok Tien Tam yang sedang berdiri di samping tubuhnya. Perlahan, Mailan mendekati Pilong dan ikut bersembunyi di balik bunggung pria itu. Pilong langsung meminta ampun agar arwah Tien Tam tidak ikut mengganggu dirinya. Gedis bergaun putih itu berjalan mendekati Mailan hingga membuat sang sutradara semakin ketakutan. Mailan menepi ke tepian rak dan membawa patung Buddha. Tien Tam berkata, jika ia sangat senang karena memiliki teman baru yang mau membakar dupa di kamarnya. Ia hendak berterima kasih pada Mailan yang datang sebagai pelipur lara serta menghapus kesedihan. Saat Tien Tam hendak mengusap pipi Mailan, tiba-tiba... Wanita itu lari kalang kabut ketakutan di mana Pilong dan Hai Au ikut lari menyusulnya. Saking ketakutannya, Mailan terjatuh di tangga hingga kepalanya terluka parah. Pilong dan Hai Au langsung membawa sutradara muda itu ke rumah sakit terdekat. Siang harinya, Mailan baru tersadar dari pingsannya di mana semua anggota teater ikut menjenguk ke rumah sakit. Nampuong meminta maaf atas sikap Pilong dan Hai Au yang sudah sangat jahil pada Mailan. Wanita itu justru ketakutan karena sosok Tien Tam masih mengikuti sampai ke rumah sakit. Nampuong berusaha menjelaskan jika Tien Tam bukan hantu, melainkan manusia sungguhan. Pilong dan Hai Au merencanakan semuanya untuk membuat Mailan ketakutan. Mereka bahkan pura-pura tidak melihat Tien Tam semalaman. Dosen Nampuong menegaskan jika mahasiswanya itu akan mendapat hukuman sesuai dengan kerugian yang diderita Mailan. Nasnya, Mailan masih sangat ketakutan sampai tak mau disentuh oleh Tien Tam. Waktu libur semester pun tiba. Tien Tam menghabiskan waktu liburnya untuk bersenang-senang di klub malam. Setelah berjoget, Tam menepi duduk di sofa karena merasa pusing dan mual-mual. Pacarnya Dui langsung membawa Tam pulang ke apartemennya. Mereka naik motor sembari membicarakan kesehatan Tam yang semakin menurun. Tam justru berkata jika ia terlambat datang bulan. Tampaknya, Tam sedang mengandung anak Dui dari buah hasil bercocok tanam minggu lalu. Tam merengek untuk dibelikan alat cek kehamilan. Dui mempercepat laju motornya dan putar balik ke jalanan terjal yang sepi pengendara. Ia bertanya pada Tam, hendak digugurkan atau dilahirkan. Tam berisik keras dengan keputusannya untuk melahirkan anak itu dan meminta tanggung jawab dari Dui. Mendengar desakan Tam untuk minta dinikahi, Dui menjawab jika ia tak bisa melakukannya. Selain masih kuliah, Dui belum bisa mencari uang sendiri untuk menghidupi Tam dan anaknya. Ia memohon agar Tam melakukan pengguguran saja. Pasangan sejoli itu terlibat perdebatan panjang hingga tiba-tiba... Kecelakaan itu melibatkan pejalan kaki yang menyeberang sembarangan ditabrak oleh motor Dui sampai sekarat. Dui masih bisa bangkit meski kulit tangannya terkelupas akibat gesekan aspal. Wanita pejalan kaki yang tertabrak merintih minta tolong sementara Tam sudah tergeretak lemas tak berdaya. Dui bingung harus menolong yang mana dan memilih untuk kabur dari lokasi kejadian. Tak berselang lama, sebuah mobil melintas di jalan itu dan langsung membawa dua kurban tabrak lari. Sesampainya di rumah, Dui langsung merawat luka di tangannya sendiri. Ia menggunting lengan jaket yang panjang dan membersihkan luka robekan di tangannya menggunakan minuman beralkohol. Membersihkan luka dengan minuman keras dapat memberi kesan terbakar dan sebaiknya tidak dicontoh. Setelah mandi, Dui merebakkan diri di atas ranjang sembari mengingat kecelakaan yang menewaskan wanita penyeberang jalan yang tak dikenal. Anehnya, Dui bisa mendengar air keran yang mengucur deras dari kamar mandi. Saat diperiksa, ternyata bak mandinya sudah penuh dengan air darah yang mengalir dari keran. Dui berusaha mematikan air itu namun tiba-tiba... Arwah wanita korban kecelakaan muncul dari jendela yang terbuka hanya untuk membalaskan dendam kesumat. Ternyata, Dui mengalami mimpi buruk hingga terjatuh dari ranjangnya. Ia sudah ketiduran berharap jam hingga langit berganti siang. Dari luar, terdengar suara si Tam yang merengek minta dibukakan pintu. Dui bergegas bangkit dan... Tian Tam kelelahan setelah berjalan jauh ke rumah Dui hingga jatuh pingsan. Gadis itu baru tersadar di malam harinya. Dengan tangisan penuh kekecewaan, Dui meminta maaf karena ia tak bisa bertanggung jawab atas keambilan pacarnya sendiri. Ia bahkan terlalu takut untuk mempertanggung jawabkan kematian wanita penyeberang jalan yang tertabrak olehnya di malam itu. Tam menangis memohon untuk tetap bersama Dui. Mereka saling mengukapkan rasa cintanya masing-masing hingga berakhir dengan pertarungan di atas ranjang. Saat asyik berkuda, Dui tidak menyadari ada sosok mistis yang menungganginya. Saat membuka mata dan melihat setan di atasnya, Dui langsung mencekik sosok penampakan itu. Tam sampai merintik kesakitan menyerah dirinya hendak dibunuh. Pagi harinya, Tam dikejutkan melihat sosok anak kecil yang sangat pucat terbaring di sampingnya. Dui sampai berlari masuk ke kamar setelah mendengar teriakan Tam yang ketakutan. Tam sampai pingsan melihat penampakan bayi pucat yang memanggilnya mama. Malam harinya, Dui mengkhawatirkan kondisi wanita penyeberang jalan yang ditabrak olehnya malam itu. Tam justru mengeluhkan penampakan bayi pucat yang selalu menghantui pasca terjadi kecelakaan maut. Ia merengek agar Dui membelikan tespek untuk mengetahui janin di perutnya masih ada atau sudah menghilang. Pagi harinya, Tam memeriksa urin dengan tespek hingga terbukti bahwa kehamilannya masih berlanjut. Saat hendak ke kamar Dui, hantu anak kecil terlihat berlari memainkan benda kecil yang tergeletak di lantai. Tam merayu Dui untuk menjaga anak-anak mereka berdua dan membina rumah tangga bersama. Dui membeli koran untuk mencari berita tentang kecelakaan maut itu karena takut ada yang menemukan jasad seorang wanita. Anehnya, tak ada berita apapun tentang kecelakaan yang menewaskan korban tabrak lari itu. Dui pergi keluar untuk membeli makanan sementara Tam sibuk di dapur untuk membuat minuman hangat. Sosok hantu gadis kecil duduk manis di atas kabinet sambil memperhatikan Tam yang sendirian di sana. Dui menelpon ayahnya untuk memberitahu kehamilan Tam. Ia merengek agar ayah tidak memberitahu ibunya. Tam berendam debak mandi hingga ketiduran. Sosok hantu anak kecil berlari menghampiri dan memanggilnya ibu. Tam langsung terperanjat mendengar suara itu dan kembali ke dapur untuk menyatap serial. Makanan itu terjatuh ke lantai hingga Tam harus memungkutinya satu demi satu. Sosok kaki hantu terlihat jelas di atas meja namun menghilang dalam sekejap mata. Tam semakin ketakutan menyadari hantu anak kecil itu tak berhenti menerornya. Saat masuk ke dalam kamar, hantu anak kecil berkulit pucat merengek kelaparan dan minta makan. Lagi-lagi, Tam jatuh pingsan dan tersadar di malam harinya. Dui sampai panik melihat kondisi Tam yang semakin lemah. Dui memeluk Tam saat merintik kesakitan di mana Tam menggegam kepalanya yang terasa pusing tujuh keliling. Karena selalu diteror arwah anak kecil, Tam mulai berpikir jika hantu itu adalah anak dari si wanita yang ditabrak lari. Dui mengajak Tam makan malam di luar agar pikirannya teralihkan dari teror hantu. Nasnya, Tam tidak berselera makan hingga tak menyentuh semua makanan mahal yang sudah dibesan itu. Mereka pergi naik motor sampai berciuman di depan umum. Pasangan yang dimabuk cinta itu kembali melewati jalan sunyi bekas kecelakaan maut. Saat memasuki jalan terjal, Dui mulai kehilangan arah ternyata... Sosok Tam yang duduk di belakang berubah menjadi arwah wanita mengerikan yang berkata jika Tam harus membayar kematian dua nyawa. Dui menghentikan motornya di mana Tam langsung lari menjauh. Tam berkata di sepanjang jalan, Dui terus-terusan berteria istiris seperti orang gila. Tam takut terjadi kecelakaan lagi dan memilih untuk pergi. Namun, saat memperhatikan ada dupa di pinggir jalan, Tam baru menyadari jika tempat itu ada lokasi kecelakaan maut. Mereka melenggang pulang di mana Dui tidak tidur lagi. Ia menelpon sang ayah mengabarkan hendak menyerahkan diri ke polisi esok hari. Ia meminta sang ayah untuk datang ke rumah dan mengantar Tiantam pulang kepada orang tuanya. Benar saja, saat itu Dui sudah berada di kantor polisi dan mengakui semua hal yang terjadi termasuk kecelakaan maut di tanggal 20 Desember. Di belakangnya, terlihat Tam duduk dengan tenang. Dui berkata jika lima hari pelariannya bagikan mimpi buruk bagi mereka berdua. Ia merasa bersalah telah meninggalkan wanita itu hingga tewas. Polisi menghargai keberanian Dui untuk menyerahkan diri, namun mereka meragukan semua perkataan itu. Banyak detail yang tidak masuk akal dalam pengakuan Dui jika dibandingkan dengan hasil investigasi polisi. Ternyata, mereka sudah mengundang para saksi terkait kecelakaan itu dan meminta seorang saksi untuk masuk ke dalam ruangan. Seorang wanita berkerudung merah pun duduk di samping Dui dan... Dui ketakutan sampai terkencing-kencing. Ia memohon agar wanita itu disingkirkan dari hadapannya. Dui mengira jika wanita itu sudah mati padahal yang dihadapannya bukanlah hantu. Polisi menerangkan jika kecelakaan itu tidak menewaskan si wanita. Mereka membawa wanita itu pergi dan berganti dengan saksi kedua yaitu supir bus malam. Pak supir berkata jika ia melihat ada dua orang yang terluka di pinggir jalan. Tam terlihat sangat parah dengan pendarahan yang tak kunjung henti. Saat dibawa ke UGD, gadis itu sudah meregang nyawa dan tewas seketika. Mereka sudah melakukan identifikasi namun tak bisa mengenali gadis itu karena tidak membawa tanda pengenal apapun. Polisi meminta Dui untuk pergi ke rumah sakit dan memulangkan jasadnya. Dui baru menyadari jika selama ini ia berbincang sendiri bahkan berjuman sendiri seperti orang gila. Tam menangis karena pada akhirnya Dui mengetahui jati dirinya sebagai arwah penasaran. Ternyata jenazah yang dibawa oleh perawati dan pamadai adalah jasad Tien Tam. Arwah wanita itu kembali ke jasadnya dengan mengeluarkan air mata darah dan... Selang beberapa hari kemudian, Mailan sudah sembuh dari luka di kepala dan melenggang pergi bersama Dui. Mailan baru saja mengunjungi pemakaman Tien Tam yang dulu sering berperan menjadi hantu saat belajar teater. Dui meminta Mailan untuk tetap tenang karena mereka sedang membawa abu jenazah Tien Tam di bangku penumpang. Dui meminta Mailan untuk membakar dupa agar arwah Tam bisa tenang. Ternyata Mailan dan Dui menjalin hubungan sebagai kekasih meski Mailan tahu Tam mantan Dui. Mereka melenggang ke tengah hutan hingga terdengar suara baji yang tertawa riang. Dui langsung menghentikan mobilnya dan... Film pun berakhir. Meski terbagi menjadi tiga cerita berbeda, unsur horor dalam kisah pertama terasa lebih pekat dari dua kisah lainnya. Semua tukau utama dalam film saling berkaitan di mana Tien Tam menjadi hantu utamanya. Tak hanya menghantui saat masih hidup, Tien Tam menjadi hantu sungguhan ketika sudah mati. Cerita rakyat tentang orang yang suka menakut-nakuti justru jadi hantu sungguhan setelah mati memang cukup familiar di telinga. Sang sutradara hendak memberi peringatan agar tidak bermain-main dengan hantu apalagi ngeprank jadi hantu karena bisa mati dan jadi hantu sungguhan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!